Seratus tiga koma tiga Kali mata Ya kawan Karimata saat ini saya sedang berada di Langkar Gejem Di Desa Propong, Kecamatan Propong, Pemekasan Jadi Langkar Gejem ini merupakan salah satu peninggalan dari Ariel Minak Senoy Ariel Minak Senoy ini merupakan tokoh penyebar Islam pertama di Madura Seperti apa sejarahnya? Ikuti saya Langkar Gejem, Pemekasan Langkar Gejem, Pemekasan berada di Desa Propong, Kecamatan Propong, Kabupaten Pemekasan, Madura Dan berdiri di Ariel yang dulu diakini sebagai situs kerajaan Jambringin Pada masa Pangeran Pradoto yang bergelar Pangeran Suhra Dikisahkan jika langgar ini merupakan peninggalan dari Ki Aryo Menak Senoyo Penyebar Islam pertama di wilayah barat Pemekasan Sebelum Raja Ronggo Sukuhati Ia dianggap berjasa menyebarkan agama Islam di daerah ini Oleh karena itu, masyarakat setempat sangat menghormatinya Dan dalam kesempatan ini, tim bingkak islami berkesempatan bertemu dengan keturunan Ki Aryo Menak Senoyo Yakni Kiai Miftah Sosok Aryo Menak Senoyo ini berdasarkan silsilah yang ada Baik di kami maupun yang beredar di Madura Itu merupakan putra dari Arya Damar alias Arya Abdillah Di mana ada penjelasan tentang Arya Damar ini adalah sepupu dari Sunan Ampel Arya Damar ini putra dari Brawijaya 5 Majapahit Jadi Aryo Menak Senoyo ini merupakan cucu dari Brawijaya 5 Majapahit Dulu diceritakan bahwa Sunan Ampel itu untuk datang ke Majapahit Mampir di Palembang, di kerajaannya Aryo Damar ini Lalu Arya Damar ini didakwah dikasih dakwah islam sehingga masuk islam Lalu dikasih nama Arya Abdillah Dan terkenal sebagai Arya Dillah Selanjutnya Arya Damar ini menurut Profesor Dr. Jai Haji Ogu Sunyoto Itu memiliki 4 orang istri Dan anak pertama itu Arya Aryo Menak Senoyo ini yang ke Madura Salah satu mertua dari Arya Damar ini Tidak berhasil mengislamkan Sumatera karena tidak mengenal budaya Mertuanya itu dari budaya itu lah kalau tidak salah Itu dari Timur Tengah Dimana keturunannya itu ada di Jawa Barat yang bernama Sunan Pandanara Nah Arya Damar inilah menurut Ki Haji Agus Sunyoto Yang berhasil mengislamkan Sumatera Jadi kata-katanya yang berhasil mengislamkan Sumatera Karena mengenal budaya Jadi seperti itu Saya sempat bertanya apakah Arya Menak Senoyo ini beragama Islam atau tidak Profesor Dr. Agus Sunyoto itu menjawab Seluruh keturunan dari Arya Damar itu Islam Bahkan itu tadi Arya Damar ini yang berhasil mengislamkan Sumatera Kami tanya lagi Arya Menak Senoyo ini kira-kira kerajaannya kecil apa besar Besar Kok bisa sebegitu Iya Jadi sejak Arya Menak Senoyo ini memerintah di Madura itu kerajaannya besar Dan keturunan dari Majapahit yang selamat itu adalah keturunan dari Arya Damar Kok bisa begitu Pak Yai Karena di waktu itu terjadi perang saudara bunuh-bunuhan Bersama saudara Arya Damar ini ada di Sumatera jauh dari Majapahit Sehingga itu Arya Damar dan keturunannya ini yang selamat Yang lain itu saling bunuh-bunuh Terus disebutkan pula bahwa Arya Damar ini punya ilmu raksasa Jadi siapa yang bisa melawan raksasa Begitu katanya Yajul Gus Sunyoto Jika dilihat dari arsitekturnya fondasi langker gejem terbuat dari kayu Atapnya rumbia dan dindingnya terbuat dari bilik Lantai berjarak sekitar 50 cm dari atas tanah Dan berdiri dengan ditopang beberapa tiang kayu yang belum diganti sampai saat ini Dan menurutnya hingga saat ini langker gejem masih digunakan untuk sholat wajib berjamaah Termasuk sholat sunnah tarawi Meski berukuran kecil, langker ini mampu menampung 40 jemaah Dan sisanya menempati halaman di depan langgar Tidak hanya langgar gejem yang menjadi peninggalan Ki Arya Menaksunoyo Namun ada beberapa sumur yang juga menjadi peninggalannya Di antaranya sumur gejem, sumur pemandian kuda, dan sumur keputren Dan kami disini itu berusaha untuk menestarikan semua peninggalan yang ada Karena semakin lama peninggalannya itu memang semakin habis Bahkan menjadi meskipun ada seperti tidak ada Contoh seperti sumur keraton sudah banyak kerusakan-kerusakan Sumur keputren juga begitu Dulu menjadi tempat pengambilan air Pembangunan kebutuhan air di desa Proko dan beberapa desa sekitarnya Sehingga kalau umpamanya pas malam lebaran Itu mulai dari habis isa sampai pagi Itu orang-orang antri yang ngambil air di sumur itu Seperti itu Jadi sangking dibutuhkan oleh masyarakat Karena waktu itu pemenuhan kebutuhan air Satu-satunya di sumur keputren itu Jadi masih sulit untuk cari air Nah sementara sekarang Seiring dengan perkembangan zaman Banyaknya pembangunan Maka masyarakat sudah punya sumur bor sendiri Sehingga kebutuhan air sudah tidak tergantung kepada sumur keraton Sumur keputren atau sumur tempat yang tidak ada Sehingga sumur-sumur itu keberadanya semakin lama semakin terbengkalai Cuman kami tetap berusaha membersihkan, merawat semampu kami Karena itu terkait biaya yang lumayan besar Nah itu dan kami tetap melakukan kegiatan ritual lokat Sumur keraton, sumur keputren, dan sumur menurut kita Itu setiap tahun Itu di awal musim hujan Pas di hari Jumat pagi Waktunya seperti itu Dan itu Kapan kita mengadakan itu Kami mencowalkan dulu Bersama keluarga besar Pujur atau kejam yang ada di peropo ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton